SMA Negeri 7 Pandeglang SMA Negeri 7 Pandeglang atau yang biasa disebut dengan semantu mempunyai visi yaitu terwujudnya lulusan berkarakter, berprestasi, terampil, dan berwawasan global. SMA Negeri 7 Pandeglang diisi oleh beberapa jumlah tenaga pendidik yang profesional lulusan dari berbagai macam universitas ternama dari Indonesia. Selain itu, SMA Negeri 7 Pandeglang memiliki siswa yang berjumlah 735 orang siswa dan setiap tahunnya jumlah siswa mempunyai peningkatan. Semantu terdiri dari 21 ruang kelas dengan fasilitas yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan, aula, dan musola. SMA Negeri 7 Pandeglang ditetapkan sebagai salah satu sekolah penggerak. Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Selain itu, SMA Negeri 7 Pandeglang selalu mendapatkan kejuaraan dalam perlombaan tingkat kabupaten. Ini adalah salah satu potret dokumentasi MPLS tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Terima kasih telah menonton! SMA Negeri 7 Masuk ke sekolah penggerak saat ini dari 8 sekolah penggerak yang ada di Pancasila, SMA Negeri 7 Masuk ke salah satunya. Itu sedang mencoba mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam setiap kegiatan ekskol dan pembelajaran di kelas untuk fasilitas, sarana dan persarana, persarana seperti gedung, sebagainya seperti live komputer, proyektor, misalkan audiovisual, kegiatan belajaran, alat-alat dan sebagainya. Itu setiap tahun di terungkapi. Dan, saat ini, bisa dikatakan, prasarana gedung-gedung, konsimal, rujuk langkosel, tercukupi dengan ruangan yang ada. Hanya dua mungkin ruangan masing-masing teman-teman kayak, namun secara keseluruhan, keperluan sekolah sesuai dengan jurusan dan berminat, perminatan di sekolah ini, terpengaruhi misalkan live, live komputer, live fisika tersembilir, live geologi tersembilir, tersembilir, hanya bahasa saja mungkin yang tidak ada, karena mungkin sini tidak ada jurusan bahasa, ada guru-guru kumat, tidak ada jurusan, guru-jurusan bahasa, sekolah ini memiliki sistem, karena sekolah itu, kalau bergantung pada satu orang, oleh kepala, setelah pas, setelah pas, ketika dikirkan, pasti akan terjadi kehilangan, apa-apa, tentang budaya kerja, atau budaya belajar, oleh siswa. Abar saya, sekolah ini memiliki sistem, yang berjalan, tanpa tergantung pada seorang, karena semuanya, semuanya, mengikuti siswa itu, dan terkontrol oleh siswa itu, sehingga tetap berjalan, sesuai tukes pokok, tukes pokok, tukes pokok datang, masing-masing posisi, misal guru, tetap bisa kondusif, melaksanakan pelajaran, tetap ada instalasi, bisa terus dilakukan, pekerjaannya, tanpa harus dimonitor oleh kimpinan, kemudian, tenaga pendidik, kebersihan, keamalan semua perjalanan, sehingga sekolah bisa kondusif, dan budaya belajar di sekolah, budaya literasi, kebiasaan karakter, itu bisa berjalan optimal, setiap waktu, berkesinambungan, tanpa terhambat oleh, penilangan atau pindahnya, pimpinan, atau kegantian, kegantian, sehingga sekolah ini, punya sistem yang mandiri, mungkin, sepali komitif tidak, dari program yang harus saya, sehingga bisa terus, mengulihkan ke sini sekolah, yang mungkin, saya mulai sebut tadi, sepatutnya selalu masuk, di kegantian, di kegantian, selalu masuk, tidak semua, di kegantian, kalau tidak masuk, di kegantian, itu awalnya dari sistem, saya kira, jadi, paruhkah akhirnya, kalah prestasi, salah satunya, tapi, kuji utamanya adalah sistem. terima kasih, Terima kasih.